Halo teman-teman Supervisor kali ini saya mau bahas tentang install Grafana di Ubuntu 1804 Grafana ini adalah perangkat Luna Componsor untuk analitik dan monitoring Grafana ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan untuk memonitor infrastruktur aplikasi pembangkit listrik oke ini kira-kira tampilannya sebelumnya saya sudah membahas tentang Prometheus oke ini metrik kemudian untuk menampilkan hasil metrik query kalau kita klik grab ini kan ada grafik-grafiknya ini apa saja yang bisa dipantau datanya oke supaya visualisasinya lebih bagus lebih baik kita buatkan installkan Grafana jadi menjadi dashboard monitoringnya baik baik disini sudah ada Ubuntu 1804 sekarang kita install Grafana nya pertama kita pasang repository Grafana kemudian kita install Grafana nya setelah terinstall Grafana nya kita aktifkan servisnya ok statusnya aktif running selanjutnya kita konfigurasi dulu untuk menonaktifkan access anonim kita buka file konfigurasinya kita cari users oke ini kita aktifkan kemudian ubah nilainya menjadi false selanjutnya out anonim mouse nya oke kemudian kita nonaktifkan lalu kita save setelah save kita restart lagi servisnya oke oke sudah aktif selanjutnya kita browse ip server nya dengan port 3000 baik kita login menggunakan user admin password admin kemudian ini kita bisa ubah password nya masukkan password baru lalu save setelah login yang pertama kita lakukan adalah menambah menambah data data source sumber datanya dari mana database nya ini kita pakai prometheus kita select oke kemudian kita masukkan url prometheus nya ini ini prometheus nya berada di server yang sama jangan lupa port nya 90 90 kemudian kita save dan tes oke data source is working berarti nyambung ke server prometheus setelah itu kita siap nambah dashboard kita pilih visualisasinya yang pertama kita mau pakai single stat tipenya ini model model visualisasinya kemudian kita set value mapping value mapping itu disini ini untuk status uptime server kalau satu dia itu artinya up kalau nol itu dia down kemudian pilih query ini query lalu masukkan query nya disini copy nah yang penting di grafana yang saya lihat adalah pemilihan visualisasinya query metric nya dan pemilihan unit nya satuannya oke ini node exporter nya kita mau monitoring server yang pertama ini tidak pakai http cukup ip server setelah itu kita setting di general ini kita mau ubah judulnya menjadi status setelah itu kita save tombol save nya di atas kita kasih nama node 1 save oke kalau kita ke home nah ini nanti kita bisa buat banyak dashboard memonitoring server kedua atau node kedua ketiga dan seterusnya ini kita klik lagi dashboard nya kita tambahkan panel jadi istilahnya status ini istilahnya adalah panel kita bisa tambahkan banyak panel pilih visualisasi contoh selanjutnya ini misalnya monitoring pemakaian CPU kali ini modenya visualisasinya pakai grab mana grab ini sudah pakai grab lalu di ax mana ax nah ini persentase 0-100 kemudian legend nya mana legend astable dan turn on untuk query nya nah ini kita copy sampai di sini kemudian kita ganti IP nya oke lalu kita setting general CPU CPU use lalu save save dashboard save kemudian kita bisa go back atau escape nah ini kita bisa pindah-pindahkan ini bisa di oke kita bisa cek data 5 menit yang lalu misalnya kira-kira seperti itu jadi yang perlu banyak dipelajari di sini adalah menurut saya pemilihan visualisasi yang tepat dan metriknya sekian selamat mencoba selamat selamat